Sampai jumpa lagi adik-adik semua, bapak ibu semua dari seluruh Nusantara. Jadi, alhamdulillah lagi di media online seperti ini. Dengan adanya COVID-19, ternyata kita semakin sering webinar seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ini saya ditunjuk oleh itia meminta memberikan sharing lah ya. Nah, sebetulnya memang ini saya ingin sebetulnya di bidang ini. Tetapi ini kebetulan pernah membawa mata kuliah ini. Nah, ini ada sebuah judul. Judul yang kita bisa sama-sama lihat nih ya. Jadi, ada saya membawakan materi tentang pasar offline, PS pasar online. Nah, jadi dengan adanya sekarang ini COVID-19 ini semakin terasa ya. Ini nama saya. Kalau mau lihat saya lebih jelas nanti, ada di sini. Nah, gitu. Nah, jadi bapak ibu, adik-adik semua, kita lanjutkan. Apapun nanti perusahaannya, kalau yang berkaitan dengan jualan. Jualan. Segala macam produk maupun jasa ataupun tidak produknya benda. Ya kan? Dia awal. Yang namanya marketing mix ini. Nah, jadi ini ilmu yang sudah tua dari dulu kalah dan sekarang terus berkembang. Kotelar itu, marketing mix ini adalah bauran pemasaran. Jadi, seperangkat yang alat yang digunakan, perusahaan terus menerus mencapai tujuan pemasarannya. Jadi, apabila kita memproduksi barang ataupun jasa, pasti kita harus dipasarkan di pasaran. Dan sehingga itu perlu kita memperhatikan ada empat P katanya. Yang pertama itu ada produk, ada price, ada place, dan promotion. Nah, ternyata dunia terus berkembang sedemikian rupa. Sehingga yang empat itu untuk kondisi seperti saat ini tidak lagi cukup. Ditambah tiga lagi sehingga ada tujuh P. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau meneliti tentang tujuh P pada kondisi sekarang ini, ini sangat relevan. Silahkan. Oke, nanti ini mungkin dikembangkan daripada materi ini. Mau diambil untuk nanti mungkin jadi skripsinya. Dari pada teori ini, kita lihat inilah berkembangnya. Ada tujuh P. Jadi, setiap yang namanya perusahaan itu yang... ...perhatikan tujuh P ini. Ada yang namanya, pertama itu ada produk. Setelah produknya, ya kan, ada price, harganya, ada place, ya kan, ada promotion. Ada yang ditambah yang baru itu adalah sebetulnya tiga ini. People, process, dan physical evidence. Nah, yang dulunya empat ini. Yang namanya produk, price, place, promotion. Nah, jadi dengan berkembangnya dunia, maka teori-teori tentang penjualan juga dan teori-teori lainnya juga berkembang. Dan untuk khusus untuk penjualan atau marketing atau pemasaran, nah ini dia ada tambah. Jadi ada tiga. Skripsinya tentang mengenai marketing. Jangan lagi hanya empat. Harus sudah tujuh, begitu ya. Yang pertama itu, ini adalah produk. Itu adalah sesuatu yang kita jual dalam dunia bisnis. Bisa barang ataupun jasa, ya. Jadi silakan, ya, siapa yang mau memproduksi sendiri atau menjual barang orang lain atau mengambil dari tempat lain menjadi dia tidak memproduksi sendiri. Yang penting ada yang namanya barang atau jasa yang dijualnya. Kemudian ada, tentunya ya produk tersebut, ya, dalam dunia bisnis harus diberi harga. Jadi harga itu merupakan uang yang diberikan kepada, dari berikan konsumen kepada penjual untuk mengganti, ya kan, mengganti barang tersebut atau jasa tersebut. Ya, tentunya ada di sini, ada kesepakatan berapa harga yang sesuai. Oke, sehingga si para penjual itu merelakan barang atau jasanya. Kemudian ada tempat. Nah, ini juga tempat, ya. Jadi ada tempat di mana transaksi jual-beli yang akan kita jual. Tentunya tempat menentukan apa. Itu kalau di dunia realnya nanti, seperti itu. Nanti kita bahas nanti kalau di dunia online-nya seperti apa. Kemudian harus ada promosi. Dengan promosi kita harus mempromosikan. Artinya tujuan promosi itu sebetulnya kita memberitahukan kepada orang-orang. Sebetulnya, ya. Barang-barang yang kita jual itu seperti apa, bendanya, bentuknya. Sehingga orang tertarik untuk membelinya. Nah, dengan demikian. Begitu orang tertarik membelinya, ya. Pasti akan ada kepada kita. Ada aspek tadi yang tambahan itu adalah ini. Yang tiga. Ada proses. Ada people. Ada physical evidence. Di langkah. Diartikan ada langkah-langkah yang dilakukan antara pelayanan. Nah, jadi ini untuk konsumen. Ini merupakan tambahan yang tiga ini. Jadi, dia tujuh. Tidak lagi tadi empat, ya. Sangat mentukan. Jadi, dengan pelayanan kami, Anda merasa puas, gitu kan. Anda merasa bangga dengan pelayanan kami. Nah, itu tentunya memang konsep daripada orang di dunia marketing. Jadi, kalau Anda puas, Anda akan datang lagi. Nah, kan begitu. Nah, kemudian ada yang keenam adalah aspek orang. People. Nah, ini juga termasuk yang luar biasa sangat pentingnya, ya. Jadi, dengan adanya SDM itu, dia tentunya digunakan misalnya di mana kita ada di front office. Ya kan. Siapa yang menjual. Gimana cara menjual. Nah, jangan sampai orang tadi itu yang membelanja itu tidak nyaman dengan orang-orang yang ada misalnya di toko kita. Nah, merasa ini orangnya kok galak kali misalnya. Seperti itu. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Dan ini, people ini juga sangat menengahkan. Atau produk kita itu, atau jasa kita itu dapat laku di pasaran. Itu tentunya kalau di online agak berbeda sedikit. Ini namanya di sini. Nah, ini. Ini merupakan semua bentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan. Jadi, misalnya tadi kalau dia di mana ada outletnya seperti apa. Ya kan. Mungkin juga di mana tata ruangannya. Nah, itu sangat menentukan. Nah, jadi bagaimana orang merasa nyaman begitu misalnya berbelanja ke toko dia itu. Nah, itu semuanya adalah pasar. Tadi itu pasar apa? Pasar yang namanya ini pasar online seperti ini. Ya, ini pasar offline. Nah, ini dia. Jadi, yang tadi saya ceritakan itu sangat berkaitan dengan pasar offline. Nah, ini yang pasar offline. Ini yang sudah kita dari zaman dulu kala sampai sekarang ini tetap ada. Dan ini bahkan di tempat di Malaysia. Bisa kita lihat itu di pasar seni gitu ya. Nah, pasar seni. Jadi, di sini bertemu ya kan. Langsung bertemu di satu lokasi secara fisik. Kita bisa melihat langsung. Macam di sini. Nah, ini langsung dia lihat kan. Ini ada jual-jual sayuran. Ibu ini bisa melihat langsung bendanya dan memegangnya. Langsung bisa melihatnya. Bahkan kalau ada yang rusak barangnya atau apa, bisa langsung. Nah, seperti ini juga. Jadi, di sini pasti membutuhkan manusia-manusia untuk melayani daripada yang namanya pembeli-pembeli ini. Jadi, bagaimana mereka juga akan berinteraksi sosial. Nah, dan ini pada kondisi kita yang COVID-19 ini, ini kan menjadi hambatan kan. Karena kita yang namanya physical distancing. Nah, kita tidak boleh seperti ini katanya. Berdekatan, berhadapan, seperti ini langsung. Nah, akibatnya maka yang satu ini yang akan laku. Ini luar biasa sekarang ini perkembangannya ya. Jadi, dengan pasar online itu, manusia itu tidak bertemu secara langsung. Jadi, dia itu bisa melakukan transaksi itu ada di aplikasi. Nanti mungkin dengan pemateri kedua nanti akan dibahas seperti apa ini. Membuatnya seperti apa. Bendanya gitu ya. Nah, jadi ini fisiknya tidak ada. Apa yang ada di situ? Ya, gambar-gambar. Ya kan? Mana yang penjualnya? Mana yang pembelinya? Tidak bertemu langsung. Jadi, tidak ketahuan. Nah, jadi, tapi bendanya ada. Tapi yang ada itu gambarnya. Jadi, kalau secara fisikal, kita tidak bisa melihat itu bendanya seperti tadi pasar yang ada di manual ya. Di offline. Nah, sehingga kita bisa dapat kesimpulan. Ada tujuh sebetulnya. Nah, seperti ini. Untuk di pasar yang namanya offline, produk itu, produk yang dijual itu jelas secara fisik ya. Nah, jadi jelas secara fisik, konsumen dapat membuat ini. Nah, inikah rusak kah? Tidak bagus kah? Dilihat langsung. Jadi, karena dia bisa melihat langsung. Bahkan ada di situ kan pesan, barang yang Anda telah beli tidak dapat ditukar kembali. Maka, periksalah sebelum meninggalkan tempat. Nah, itu selalu kadang-kadang ada bunyi seperti itu. Jadi, kita bisa memastikan langsung, barang yang kita beli itu di pada posisi yang bagus. Berbeda halnya dengan kalau kita di pada, yang namanya nih, pasar online. Nah, pasar online itu, barang secara fisiknya tidak kelihatan. Mana bendanya? Mana itu sayur? Mana itu keju misalnya? Nah, itu kan. Mana itu misalnya smartphone-nya? Tidak ada. Yang ada itu hanya apa? Gambarnya. Nah, gambarnya ya. Bisa saja barang-barang yang ada di gambar-gambar yang kita lihat itu tidak pernah ada. Nah, gitu. Oleh sebab itu, dalam penjualan online, produk itu haruslah bisa diberikan. Sehingga nanti calon pembeli itu tidak merasa kecewa. Misalnya, eh ini digambar kok produknya bagus sekali. Ternyata di sini tadi ada misalnya cangkir, ya kan? Di sini ada label misalnya, di kupingnya misalnya. Tetapi begitu diterima kok beda ya? Antara gambar dengan yang diterima. Itu berbahaya. Nah, jadi kalau kita di dalam pasar yang namanya online, jangan sampai ada seperti itu terjadi. Itu akan berdampak sangat berbahaya buat yang namanya toko online kita. Nanti dia akan bisa cerita itu. Nah, cerita dia di media sosial, saya kecewa misalnya. Atau dia cerita di nanti, misalnya di blog sportnya atau di mananya. Bahkan dia disimuni daripada toko online kita. Saya kecewa misalnya. Saya terima produk Anda ternyata berbeda dengan gambarnya. Nah, itu. Jadi, begitu adik-adik semua misalnya memulai daripada penjualan onlinenya, perhatikan produknya. Jangan sampai produk ya gambar yang kita lengketkan di sini. Ya, nyatanya. Dan ini beberapa memang dibutuhkanlah ya dengan jelas. Sudah yang live itu ya. Dia bisa dilihat dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Bisa dilihat itu seperti gambar apanya itu, bendanya itu. Kenapa seperti itu dilakukan? Karena kita tidak melihat langsung secara fisik, nyata, di lapangan. Jadi, kita hanya melihat gambar. Maka dari gambar itu harus bisa dilihat. Misalnya, kalau dari bawahnya seperti apa? Dari atasnya, dari sampingnya. Nah, gitu. Itu semua apa? Supaya memperkuat apa? Kepercayaan daripada pembeli. Sehingga pembeli itu melihat benda itu seperti layaknya dia di dunia nyatanya. Di pasar offline tadi. Makanya, begitu adik-adik atau bapak ibu menjual tadi di dunia online atau di toko online-nya. Perhatikan. Gambar-gambar yang tidak pantas atau mungkin yang kurang. Dan ini kadang-kadang banyak sekali yang kecewa. Saya beberapa juga kadang-kadang membeli itu. Ternyata barangnya gambarnya itu sudah cukup cantik, mulus, itu kan? Bagus. Tetapi, begitu datang bendanya loh. Ternyata tidak seperti di gambar itu. Nah, ini ternyata berbahaya ya. Karena pelanggan kecewa, siap-siap. Toko Anda bakal apa? Tutup. Nah, gitu. Kemudian ada harga. Nah, yang kedua ini ada harga. Jadi, harga dapat disepakati. Kalau di pasar tadi offline, harga dapat disepakati. Dilakukan tawar-menawar secara langsung. Jadi, berapa jeruknya? Sekilo inang, gitu kan? Langsung. Nah, ditawar. Tetapi, kalau di pasar online itu tidak ada. Nah, itu sangat jarang sekali pun kalau ada ya. Nah, dan biasanya itu di produk-produknya itu sudah ditempelin harganya. Di gambar itu. Nah, itulah yang silakan. Nah, dibelanja. Jadi, di situ harganya sudah standar juga. Beda misalnya kalau di pasar yang tadi offline. Bisa jadi beda. Nah, itu sering terjadi juga. Dan juga harga. Tentukan sebuah kopi di Kede Tengku. Beda dengan harga satu cangkir kopi di Starbucks. Seperti itulah berbedanya harga ini. Jadi, kalau kita lihat yang namanya harga di pasar online. Atau ini lebih relatif. Lebih dapat kita lihat dengan jelas. Ya kan? Daripada kita di pasar offline. Itu kadang-kadang kita harus bertanya-tanya. Nah, dengan demikian juga kalau kita belanja di pasar ini. Pasar online. Kita bisa langsung menghitung. Dan kita bisa melihat. Oh, bendanya produknya sekian. Harganya sekian. Oh, produknya sekian. Harganya sekian. Nah, gitu ya. Jadi, ini perlu kita sebagai calon pembeli online. Ataupun adik-adik, bapak, ibu semua yang mendesain. Sampai nanti harganya itu ya. Karena juga dengan sekarang ini. Dengan mudahnya kita bisa melihat satu toko dengan toko yang lain itu di mana? Di dunia online ini. Di toko online itu. Mungkin ya window ini ada di toko ini. Window ini di toko yang lain. Kalau kita di pasarnya offline itu berbeda. Nah, ya. Kadang-kadang juga mungkin misalnya ayahnya dengan maknya yang jualan. Beda harganya. Nah, itu juga. Kemudian ada yang namanya place. Nah, tempat. Ini tempat sangat penting. Apabila di pasar yang namanya pasar offline. Tempat ini menentukan betul-betul ya. Nah, jadi karena tempat itu bahkan sangat menentukan harga. Nah, akan tetapi di tempat yang namanya secara offline itu bertemulah yang namanya penjual dan pembeli itu secara fisik. Ini tetap ada yang namanya kenikmatan bertemu langsung ini. Jadi, walaupun nanti dunia berkembang sangat pesatnya ya. Yang dengan namanya toko-toko online itu. Saya merasa ini tidak akan pernah hilang. Yang namanya satu dengan lainnya pengen apa? Mungkin pengen apa? Kopi bareng gitu kan. Pengen mungkin belanja bareng. Toko-toko atau tempat-tempat yang offline itu perlu sebetulnya ditata dengan bagus. Nah, jadi nanti juga menjadi objek wisata. Sudah seperti negara tetangga kita tadi kan. Ada yang namanya pasar seni tadi kan. Jadi, itu pasar tempat orang yang jual. Wisata karena memang sudah bagus di desain dan kebersihannya luar biasa. Nah, itu perlu juga ini menjadi bahan kajian buat kita mungkin yang ada di Indonesia ini ya. Pasar offline tadi. Jadi, yang perlu juga diperhatikan, kalau kita mendirikan pasar offline itu, pasti tetap membutuh izin. Ada restribusi-restribusi. Nah, juga pasti menyewa. Nah, ini juga yang paling berat. Di pelajar itu beda harganya dengan misalnya di mana? Di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, tetapi kalau yang di pinggir jalan, nggak mungkin orang yang namanya, orang yang mobil BMW minum di sembarang tempat. Ya kan? Dia mau juga di mana? Di Starbucks misalnya. Nah, berbeda dengan yang namanya di toko online kita. Nah, jadi penjualan media internet itu semua penjual dan pembeli itu tidak ada batasan. Ya, tempatnya boleh jauh, boleh dekat, boleh di mana saja. Orangnya itu bisa kaya, bisa miskin, bisa sederhana. Silakan. Tidak ada pengecualian dan tidak akan membuat orang berdaftar pada sosialnya. Jadi, misalnya tadi kalau di pasar offline tadi, orang yang kaya tadi mungkin yang naik mobil BMW tadi, kalau dia minum itu di pinggir jalan, merasa dia kurang terhormat. Ya kan? Padahal mungkin minum yang diminumnya di situ sama dengan di hotel bintang 5 itu minum kopinya. Ya kan? Bahkan kadang-kadang mungkin di kasar kaki 5 itu kopi secangkir kopinya lebih enak mungkin ya. Nah, akan tetapi di pasar online ini tidak ada membedakan itu. Nah, silak. Kaya, mau yang miskin, mau yang... Itu tidak akan ada yang ketahuan. Yang penting, Anda sanggup... Itu ya. Itu berbeda. Ini juga. Promosi ini juga sangat perlu. Dengan tadi apa? Dengan promosi kita sebetulnya tujuannya memperkenalkan barang-barang kita ini atau produk kita ini bisa dikenal orang. Tujuannya di situ sebetulnya. Jadi, kita ada produk, kita ada inovasi, segala macam. Kita buatlah promosinya. Nah, akan tetapi untuk pasar offline ini, untuk promosi itu sekarang itu membuat jadi biaya tinggi sebetulnya. Karena promosi itu dilakukan dengan baleho, ya kan? Dengan iklan, media masa, daunpun cetak gitu ya. Dan elektronik. Dan ini biaya membuat tinggi. Jatuh ya. Orang membuat baleho-nya, dicetak, pandu, ya kan? Nah, berbeda dengan yang namanya pasar online. Nah, itu... ...dan cepat dan singgah. Itu banyak manusia, bahkan seluruh dunia dengan mudahnya dilakukan di media sosial. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa melakukan itu dengan mudah. Nah, jadi memang berbeda dengan yang namanya di pasar offline tadi. Nah, jadi dengan pasar online ini, segala macam yang namanya promosi itu, kalau kita lihat seperti mudah sekali dilakukan, ya. Nah, jadi beda dengan yang pasar, ya, dari di offline. Ya, di sini juga akan membuat apa? Eficiency. Nah, gitu. Jadi, efisiensi ini, pasar online ini tergapai apa? Biaya promosinya mungkin hampir-hampir tak ada. Nah, kenapa? Karena promosi itu dilakukan, misalnya saya buat prior, saya tinggal share. Di mana? Di media sosial. Bisa di WhatsApp. Bisa di Instagram. Ya, kan? Bisa di mana-mana. Dan begitu cepatnya. Nah, gitu ya. Tidak perlu saya buntu orang. Eh, tolong pasang baleho ini di sana. Nah, gitu. Tidak perlu saya bayar orang. Memang, eh, tolong ini pak. Jadi, memang inilah. Makanya, yang namanya penjualan atau toko online ini semakin lama. Kemudian yang ada yang 567-nya adalah yang tadi konsep baru. Tadi, konsep baru tadi ditambah, ya, yang lama itu 1-4. Ada yang namanya proses. Nah, jadi di sini proses itu membutuhkan banyak orang, kan? Kalau dia pasar offline. Jadi, dia satu toko. Misalnya, toko tadi barang-barang elektronik. Jadi, dia ada datang seorang dengan seorang lain. Tidak mungkin, kan, barengan pelayannya melayani beberapa orang. Pasti satu orang tamu dilayani oleh satu pelayan. Nah, itu akibatnya banyak orang ternyata dibutuhkan di dalam yang namanya toko online. Berbeda dengan toko online. Nah, toko online itu, nah, adik-adik semua atau bapak ibu yang di sekarang ini mungkin kehilangan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Jadi, apa? Di sini menjadi melayani secara online. Jadi, bisa dilakukan siapapun dia. Dan itu bisa satu orang melayani begitu banyak orang, ya. Nah, itu dia bedanya. Jadi, kalau pasar offline itu mungkin, ya, satu orang tamu itu harus dilayani oleh satu pelayan. Tapi, kalau dengan pasar online begitu banyak tamu, bisa dilayani dengan satu orang. Dan itu bisa dilakukan dari mana saja dan di mana saja. Mungkin sambil-sambil duduk, dia nongkrong, dia sudah melayani toko-toko online-nya. Nah, dan itu pekerjaan yang baru juga yang muncul untuk, ya, bisa dilamar sebetulnya. Dan posisi itu sudah ada. Silakan. Kemudian ada yang berikutnya adalah orang. Nah, jadi di sini orang, ya, tadi sudah melayani tadi, ya, memberikan pelayanan. Pelayanan, maka di sini juga orang-orang perlu diberdayakan dan dididik pasti. Bagaimana dia cara melayani orang. Mungkin kalau pakai toko-toko yang spesial dia perlu SPG. Nah, beda dengan toko online-nya. Ya, kan? Nah, dia nggak perlu yang ada melayani. Dia nggak perlu ada yang namanya di mana orang yang bagian kasir. Di mana orang perlu lagi semua. Nah, jadi ini bertapa sebetulnya. Maka dengan toko online tadi, harga bisa ditekan. Karena yang namanya tadi, mungkin biaya untuk orang tidak dibutuhkan orang yang banyak. Ya kan? Kemudian promosi juga ditekan. Nah, karena tidak lakukan biaya promosi. Kemudian tempat juga. Tidak perlu bayar sewa toko, retribusi, dan uang preman, segala macam. Nah, jadi dia, maka untuk toko-toko online tadi, dia mungkin bisa, akan bisa lebih murah dari toko offline. Itulah makanya. Kenapa kok bisa toko-toko online menjual lebih murah dari toko offline? Ya, itu salah satu. Nah, kemudian yang terakhir adalah membutuhkan berbagai perangkat bisik untuk menyimpan produk. Nah, ini juga. Jadi, bila-bila toko-toko offline itu, tentu dia, misalnya kalau ada barang-barang elektronik, dia butuh gudang. Ya kan? Kalau dia misalnya jualan tadi, dia butuh outlet. Nah, dia perlu ada tempat. Nah, kemudian dia perlu desain. Bagaimana tempat di ruang tamunya atau menerima ke customer-nya dan lain-lain. Nah, beda dengan ini kan? Toko online. Itu tidak perlu. Bahkan dia tidak membutuhkan kadang-kadang menyimpan atau membuat stok daripada barang-barangnya. Nah, kenapa? Karena dia hanya perlu melakukan kerjasama dengan para toko-toko offline tadi itu. Dan inilah menjadi peluang besar sebetulnya di zaman kita COVID-19 ini. Bagaimana sebetulnya ya toko-toko offline itu, itu didesain akan ada yang menjualnya di dunia online. Menjadi toko online. Jadi, toko-toko online ini bekerjasamalah Anda dengan yang ada di dunia offline tadi. Sehingga orang-orang yang tidak berkunjung ke toko itu dapat berkunjung secara online. Karena kita apa? Harusnya lebih banyak di rumah saja. Ya kan? Physical distancing. Nah, ini ya tujuh hal ini merupakan sangat penting di dunia marketing. Nah, siapapun kalian yang belajar marketing pasti belajar yang tujuh ini. Ya, karena memang ini merupakan hal yang penting di dalam kita memasarkan suatu produk, barang, ataupun jasa. Nah, berikutnya. Daripada kita lihat ini survei di Indonesia. Indonesia ini belum data yang terakhir ya. Masih 2020 Januari. Itu daripada riset di US. Sosial and hotspot. Ini rilis itu bahwasannya Januari 2020. Pengguna internet di Indonesia ini luar biasa ini. Tuh. 175,4 juta orang. Wah, luar biasa. Dan ini banyak luar biasa ya. Kemudian daripada riset kita lihat. Pengguna mobile phone. Nah, ini kok bisa banyak kali? Ternyata orang Indonesia itu satu orang bisa sampai tiga mobile phone-nya. Makanya bisa lebih sampai 128 persen. Jadi, dari penduduk Indonesia ini bisa lebih lagi. Karena ada yang satu orang itu sampai dua, tiga smartphone-nya. Nah, begitu. Itu memang, lihat aja lah sekeliling kita ya. Di antara kawan-kawan kita. Itu satu orang mungkin ada sampai dua. Paling sikit dua lagi zaman sekarang ini. Boleh kita lihat. Masih siswa kita pun begitu. Itu membuat apa? Peluang besar ini sebetulnya. Jadi, dengan adanya seperti ini. Yang namanya pengguna daripada internet itu sangat pesat. Berarti kita peluang besar untuk apa? Ya, kita namanya tadi ya. Toko-toko atau pemasaran secara online. Kalau kenapa? Calon-calon para pembeli kita itu ada di depan mata kita. Dan itu tidak perlu mengundang daripada orang di luar Indonesia. Cukup orang Indonesia sendiri itu menjadi calon pembeli yang sangat potensial kepada kita semua. Sehingga bolehlah adik-adik semua yang belum tamat kuliah juga boleh memulai usaha bisnisnya tadi di bidang apa? Pemasaran dengan membuat toko online-nya. Dan itu merupakan apa? Pekerjaan bisa merupakan perusahaan sampingan juga. Karena tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita tidak perlu menyimpan barang-barang ada di rumah. Nah, cukup melakukan kerjasama dengan toko-toko offline yang menjual barang-barang tersebut. Tetapi kita hanya menjual di situ gambar-gambar yang harus kita tampilkan dengan kondisi memang seperti itulah layaknya benda tersebut ya. Nah, dengan demikian maka ini kita lihat. Nah, itu dia. Nah, nampak kan? E-commerce dorong perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, ini pada kita lihat diberita di bisnis Indonesia ya. Jadi memang dengan adanya COVID-19 ini, ekonomi kita itu kalau tidak adanya e-commerce ini mungkin tidak jalan ya. Kenapa? Karena orang para tukang pedagang-pedagang itu secara offline itu kan kita dilarang bertemu secara fisik. Karena dia physical distancing kan? Nah, jadi bagaimana kita bertemu tetap terjadi bisnis jual-beli di dunia online lah. Di pemasaran online lah. Nah, makanya dengan ini kita lihat perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyak masyarakat menerapkan physical distancing di wabah COVID-19. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 ini kita telah melihat betapa bertambah jumlahnya ya perusahaan-perusahaan e-commerce kita yang ada di Indonesia nih. Silahkan, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks itu silahkan. Itu nanti tinggal dibangun betapa levelnya sampai di mana dan pangsa pasarnya di mana. Nah, begitu. Nah, kita lihat ini kalau juga ini pasar online ini juga mendukung ya. Yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, kenapa? Reproduksi 4.0 itu mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama adalah destruction technology. Yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan. Jadi, destruction ini kita dengan adanya yang namanya teknologi membuat itu apa? Toko itu hanya ada di mana? Di smartphone kita. Toko itu ada smartphone kita. Bahkan saya ada satu komen di Facebook saya. Ukuran daripada besarnya kampus kita. Ukuran daripada besarnya kantor kita. Ukuran daripada besarnya kita punya sekolah. Hanya sebesar screen layar komputer kita ini kan? Nah, begitu lah. Tanya ada apa? Destruction technology. Jadi, teknologi telah membuat itu terjadi perubahan yang luar biasa. Kemudian, adanya size. Jadi, dengan adanya tadi teknologi itu membuat perusahaan itu semakin kecil. Jadi, bagaimana dengan tadi itu dengan toko online kita tidak membutuhkan banyak pelayan lagi. Ya kan? Jadi, kita hanya membutuhkan satu orang bisa melayani begitu banyak orang. Gitu ya? Makanya perusahaan jadi tidak besar lagi. Jadi, perusahaan walaupun dia seperti bes Amazon itu karyawannya tidak banyak lagi. Nah, tetapi tetap ada karyawan. Tetap ada. Ya, gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian, maka kita lihat dari berada dampak ini adalah produk itu bisa dibuat semakin kompleks. Ya kan? Maka inovasi itu akan semakin cepat. Jadi, kita harus bisa membuat berbagai inovasi. Inovasi, sehingga inovasi itu bisa mempercepat apa? Membuat orang merasa tertarik membelinya. Jangan sampai orang jenuh. Karena dengan inovasi kita bisa seperti layaknya itu. Kita lihat sebuah merek itu ya. Semampun kita yang sampai sekarang sudah S berapa dia gitu. Padahal inovasinya hanya sedikit-sedikit. Tapi dengan melakukan inovasi yang sedikit-sedikit itu, supaya dia tujuannya mempertahankan supaya konsumennya tidak lari ke sebelahnya. Nah, dan dengan biar volume data besar ya. Nah, sekarang sudah arahnya ke big data. Jadi, kalau kita lihat misalnya toko online adik-adik atau bapak-ibu semua bisa lihat nanti dari kunjungannya. Kunjungannya itu misalnya, kenapa? Bisa dari berbagai macam dunia dan dari siapapun. Nah, itu bisa menyebabkan juga potensi ya. Dan itu sangat besar. Nah, kemudian ada apa? Yang namanya produktivitas pasti sangat tinggi. Nah, produksi massal dan pasar juga mudah berubah. Nah, karena jadi karakteristiknya ini mudah berubah. Karena dia ada di posisi online. Jadi, bisa sebentar seperti ini bentuknya seperti itu. Dan kemudian dia produktivitas pasti sangat tinggi. Nah, akibat daripada ini akan membuat apa? Efisiensi di mana-mana. Nah, jadi terutama efisiensi seperti kita lihat ini. Dengan dapatnya yang WFH, orang bekerja di rumah, polusi udara berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita tidak mengeluarkan yang namanya CO2 dari asap. Asap daripada kendaraan kita. Akibatnya udara bersih. Akibatnya energi. Bapak, energi jadi apa? Tersimpan, hemat. Kenapa? Kita tidak menjalankan sepeda motor. Atau sepeda mobil kita. Itu juga berdampak. Jadi, misalnya dengan kita di toko offline, kita mau belanja itu misalnya di Carepur. Kita harus melakukan apa? Dengan kendaraan kan? Bisa sepeda motor, bisa mobil. Sepeda motor dan mobil kita itu membutuhkan energi. Energi itu akan habis untuk kita berpergian. Nah, akan tetapi dengan bapak, ibu dan adik-adik semua di toko online. Itu tidak perlu dilakukan berpergian. Karena cukup melakukannya pembelian itu di smartphone-nya ataupun di laptop-nya. Tinggal buka. Tinggal pilih sana, pilih sini. Selesai. Terjadilah transaksi pembelian. Dan barang akan diantar. Tentunya dengan namanya revolusi industri ini memang yang namanya toko-toko online atau pasaran online ini sangat mendukung revolusi. Dan ini sudah terjadi sebetulnya gara-gara memang COVID-19 ini kita dipaksa sudah berada pada kondisi revolusi 4.0. Jadi di layar Anda, di smartphone Anda itu Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang harusnya itu dilakukan secara fisikal tetapi bisa dirubah. Nah, begitu ya. Nah, ini begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan Padli atas materinya. Sebuah sangat. Buka wawasan kita semua atas perbedaan dari pasar online dan pasar offline tadi. Tadi Pak Irwan sudah menjelaskan tentang perbedaan dari pasar online dan pasar offline ya. Di pasar tadi, di marketing tadi ada beberapa materi yang menarik ya. Seperti tadi, ada 7P tadi ya. Ada produk, ada price, ada price, ada price, promotion, process, and people. Mungkin untuk para bapak ibu sekalian di sini mungkin sudah pada mengerjakan uang semua perbedaan dari pasar-pasar disebutkan tadi ya. Ada pasar online, pasar offline. Jadi, kondisi saat ini itu pasar online sungguh sangat memiliki peluang yang sangat besar. Karena kebanyakan kita semua dilakukan dari rumah ya. Nah, mungkin sudah banyak yang paham. Tapi gimana prosesnya untuk melakukan kegiatan online tadi mungkin banyak yang belum paham. Seperti bagaimana caranya untuk memasarkan produk. Misalkan kita punya produk, tapi kita tidak mengerti bagaimana untuk memasarkannya. Untuk pos-pos masalah itu kan ada banyak ya. Mungkin akan bisa dijelaskan oleh bicara kedua kita yaitu oleh Pak Edi Rahmanusakura. Untuk Pak Edi bisa langsung mulai materinya, Pak. Nah, untuk memersihkan waktu kita serahkan waktunya untuk beberapa hari ini untuk memberikan materi-materi ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah. Tadi mungkin kita sudah mendapat materi di awal bagaimana yang namanya berbisnis itu melalui online itu harus gimana, offline itu harus gimana. Nah, di sini saya akan memberikan materi yang berikutnya yang mana dengan judul ya materi kita yaitu tentang Newbie Digital Marketing di masa pandemi. Nah, ini adalah materi yang akan saya bawakan di sesi saat ini ya. Di mana sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya itu adalah Edi Rahman Syafutra ya. Nah, kebetulan untuk job day saya kesehariannya saya adalah seorang dosen tetap di Universitas Harapan Medan. Ya, kebetulan saya seorang ketua program studi di program studi sinformasi. Nah, sekaligus saya juga adalah pendamping UMKM. Ya, memang bagi saya dunia UMKM ini bukanlah dunia baru ya. Karena saya juga adalah pendamping UMKM yang mana saya tergabung di dalam organisasi ada namanya UMKM Naik Kelas dan juga Lunas. Nah, sekaligus saya juga berkecimpung di dunia kooperasi dan UMKM sebagai konsultan di Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Nah, biasanya saya dalam memberikan materi itu mungkin secara tetap langsung ya. Mungkin di sini biasa saya dalam memberikan materi itu saya katakan saya tidak mengajari. Tetapi lebih kita lebih banyak lebih share bagi apa yang saya ketahui mungkin ada dari kita semua di sini yang belum tahu. Dan sebaliknya begitu juga. Ada yang mungkin yang Bapak Ibu ketahui. Nah, di diri saya saya belum ketahui. Oke, untuk kontak person dan alam email saya, saya sudah terterakan di slide-nya. Ya, mungkin nanti bisa kita komunikasi setelah kegiatan ini yang mau dicatat atau mau di ini silahkan. Oke. Nah, untuk memulai awal, saya mengambil sebuah kalimat dari seseorang yang mungkin yang mana kita di sini sudah pada tahu. Mungkin juga ada yang belum tahu ya, tapi saya yakin 99% sudah pada tahu. Ada seorang yang bernama Bill Gates, ya. Dia adalah ya, owner-nya ya dari perusahaan, salah satu perusahaan hardware, software terbesar di dunia yaitu Microsoft. Nah, beliau berkatakan, jika Anda terlahir dalam kemiskinan, itu bukan kesalahan Anda. Tapi, ya, tapi jika Anda mati dalam kemiskinan, itu kesalahan Anda. Kita perlu cermati kalimatnya ini maksudnya apa? Bahwasannya, kalau kita terlahir itu dalam keadaan yang sudah terjadi, itu bukanlah sesuatu hal dikarenakan kita. Tetapi, apabila sesuatu terjadi setelah kita ada, dan kita tidak berbuat apa-apa, dengan tidak maksimal, ya itu kesalahan berarti ada di diri kita. Jadi, kalau konsepnya Bill Gates, ya, mungkin dia lebih arah ke bisnis. Arahnya bisnis gimana? Dia terlahir tidak dengan keadaan mempunyai perekonomian yang cukup baik, dan mempunyai keuangan yang cukup banyak. Tetapi, untuk meraih itu semua, dia melakukan sesuatu hal secara maksimal, sehingga dia bisa kita lihat sekarang, gimana kondisi dia saat ini, perekonomian dia, dan keuangan dia. Dan dia diangkat sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Nah, mungkin ini perlu kita cengkan juga bagi diri kita masing-masing, ya, kita ambil sesuatu itu adalah positifnya dulu. Karena, ada seseorang yang pernah mengatakan kepada saya, kenapa kita ini terkadang hidup itu hanya begitu-begitu saja. Ternyata, setelah ditelusuri, ya, kita itu terlalu sering, ya, membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Banyak contoh, selama ini kita melakukan sesuatu hal itu seperti kita anggap adalah sebagai sudah turunan, gitu, suatu kegiatan. Nah, yang mana kegiatan itu belum tentu benar. Jadi, sehingga kita anggap kebiasaan itu adalah benar. Ternyata, kebiasaan itu salah, gitu. Nah, tetapi sesuatu hal yang kita lakukan dengan benar, itulah yang seharusnya kita biasakan. Oke, next. Nah, di sini, di Newbie Digital Marketing, syarat utama pebisnis, bila ingin Anda menjadi seorang pebisnis yang besar, ya, ada tiga syarat hat-mutlak yang harus sama-sama kita renungin dan kita pahami apa maksudnya. Yang pertama, mau. Mau apa? Kita mau merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, pastinya. Mau yang selanjutnya apa? Newbie, mencoba. Nah, kita harus bedakan. Mencoba dengan coba-coba. Kalau data dasar dari mencoba, itu adalah berarti kita harus melakukan suatu proses yang dengan benar. Tetapi, kalau coba-coba, itu hanya keperuntungan. Ya, kalau untung, ya untung. Kalau rugi, ya sudah. Nah, yang ketiga, kita harus mau bereksperimen. Nah, karena sesuatu hal, kita harus melakukan sesuatu itu, harus mengetahui celahnya apa, bereksperimennya apa. Nah, jadi kata dasar pertama untuk seorang pebisnis, yaitu adalah mau. Nah, setelah kita punya kemauan, apa yang harus kita lakukan? Tahu. Apa tahu di sini, untuk mencapai semua impian, kita harus tahu apa ilmunya. Mau itu kita seorang pebisnis, mau kita seorang eksperimen, analis, mau kita sebagai apapun, kita harus cari tahu dulu ilmunya. Karena kalau tanpa ilmu, ya bullshit, kita akan bisa melakukan hal tersebut dengan benar. Mungkin kalaupun benar, itu presentasinya kecil, itu hanya suatu keberuntungan. Nah, jadi itulah syarat kedua untuk pebisnis. Nah, setelah mau, tahu, barulah kita mampu. Kemampuan yang didapat dari pengetahuan yang kita pelajari, sehingga dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan itu secara benar. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu orang yang sukses. Jadi ini syarat utamanya. Nah, kenapa saya belum masuk ke materi inti? Ya, karena sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus tahu dulu dasarnya apa. Kan mau ngapain. Kalau kita tidak tahu apa dan mau mengapain, ya gimana kita mau melakukan hal tersebut. Contoh, saat ini saya berikan misal kepada kita semua. Kita diberikan dapat uang pada saat ini 1 triliun cash. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, nggak mau, dan nggak mampu, apa yang bakal terjadi dengan uang cash 1 triliun itu yang akan Ibu lakukan. Bapak Ibu lakukan. Pastinya, kita akan bingung. Kenapa? Karena pertama, kita nggak tahu harus menyampaikan. Tahu pun mau ngapain, kita nggak tahu ilmunya. Nah, jadi urutan mau tahu mampu ini nggak bisa kita ubah. Nggak akan mungkin kita berawal semua dari tahu dulu, baru mau, baru mampu. Ataupun mampu dulu, baru mau, baru tahu. Itu nggak mungkin. Urutannya nggak akan bisa mungkin dirubah. Pertama, ada kemauan. Cari tahu, baru kita akan mampu melakukan hal tersebut. Oke, baik. Nah, saat ini, di masa pandemik ini, saya rasa tadi seperti dipaparkan oleh penar sumber pertama, pengguna yang namanya dunia teknologi, khususnya internet, di Indonesia itu tadi mencapai berbelasan miliar. Nah, salah satu yang digandrumi saat ini, ya dengan keadaan kita hari ini, kebanyakan itu adalah tentang sosial network. Kita sering pastinya di antara kita ini semua, tidak ada tidak mungkin yang salah satu sosial network kita nggak punya. Woi Pak, saya nggak punya Facebook. Minimal Bapak punya Twitter, WA, Instagram, salah satunya. Tidak mesti harus semua. Nah, pertanyaannya, benarkah sosial media itu sarana pemasaran yang besar? Nah, ini banyak sekarang saya lihat, ya saya sering berusia, saya lihat juga. Mau kaulah muda, mau tua, dan lain sebagainya. Nah, semua itu memasarkan itu kebanyakan melalui media sosial. Karena apa? Mungkin mereka belum paham harus membangun e-commerce-nya, membangun sebuah aplikasi e-commerce. Jadi mereka memanfaatkan yang sudah ada. Nah, ini saya tidak berbicara untuk ini dulu. Apa namanya? Mengawalinya bagaimana suatu yang namanya melalui bisnis online. Itu mungkin pertemuan berikutnya. Saya hanya membahas hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya kalau kita ingin melakukan suatu bisnis melalui media sosial. Karena tadi sudah dipaparkan oleh Panarusumber pertama mengenai bagaimana berbisnis online, bagaimana berbisnis offline. Jadi pertanyaan yang besar tadi adalah sosial media itu sarana pemasaran yang besar. Apakah benar? Kalaupun benar, bagaimana caranya? Itu yang perlu kita ketahui hari ini. Real dunia nyata saat ini, sebagian besar orang yang melakukan sosial media marketing menyerah dalam hitungan bulan. Nah, benar atau salahnya kembali ke pengalaman hidup masing-masing. Tapi saya yakin, saya rasa kebanyakan adalah benar. Kenapa? Karena dia yang tadi, dia tidak mencoba, tapi coba-coba. Kalau sukses oke, enggak sukses ya sudah. Padahal itu tempat bisa membuat semua sukses. Karena itu tadi halnya coba-coba, bukan mencoba. Memang kata dasarnya sama, coba. Tetapi makna dalam pengandungan yang didalam itu sangat jauh berbeda. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, inilah pentingnya kita berbagi hari ini mengenai tentang sosial media marketing itu di masa pandemi. Sosial media marketing itu tidak jelek. Banyak orang yang gagal karena memang sangat mudah untuk terjebak di jalur yang salah ketika memanfaatkan sosial media. Jadi di sini saya paparkan, hanya ini yang bisa dilakukan. Pertama, buat akun. Diasi dengan foto, langkapi profilnya, buat post yang menarik untuk mendapatkan like. Apakah itu cukup? Itu kan hanya awal. Itu adalah awal dari proses. Tidak sampai di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan? Agar upaya yang kita lakukan tidak sia-sia, di sini kita akan mempelajari strategi sosial media. Setiap sosial media yang ada. Di sini saya akan nanti kita membahas tentang bagaimana pemasaran melalui Facebook, Twitter, Google, Instagram. Karena ini menurut saya yang saat ini penggunanya cukup banyak. Sangat banyak saat ini. Dan itu mudah. Siapa saja saya yakin mungkin dari kalangan dari anak-anak yang mulai sekolah, yang sudah mulai memasuki sekolah dasar hingga namanya orang tua, rata-rata banyaknya yang punya Facebook. Walaupun hanya sekedar dia mungkin ya iklah apa namanya untuk beranda dia, menyimpan fotonya. Ternyata sosial media itu bisa kita manfaatkan jauh lebih dari itu untuk keuntungan kita. Jadi untuk memulai apabila kita ingin berbisnis di dalam suatu media sosial, pertama tentukan satu dulu sosial media utama. Kita kan enggak. Kita punya produk, fotokan bareng, kirim ke Facebook, kirim Twitter, kirim ke Instagram. Kita share banyak gitu. Ternyata konsep tersebut itu salah. Nah bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi ada yang harus kita tahu kenapa kita harus tentukan dulu yang paling utama itu yang mana, yang mau kita pergunakan. Di sini saya berbicara, Bapak Ibu saya anggap sudah mempunyai sebuah produk. Saya tidak akan membahas Ibu mau jual produk apa atau bagaimana. Yang paling penting adalah Ibu, saya Bapak Ibu peserta di dalam seminar kita kali ini, saya anggap mempunyai sebuah produk. Mau jasa ataupun barang. Jadi pertama tentukan satu sosial media utama. Pertanyaannya mengapa harus cuma satu? Bukannya yang lebih banyak lebih bagus. Pertama pertimbangannya. Yang perlu kita pertimbangkan adalah time, waktu. Apakah kita cukup banyak waktu? Untuk menggunakan semua media sosial untuk akun bisnis kita? Yang kedua, biaya. Pastinya kita kan butuh kota kalau kita ingin menggunakan sosial media. Karena dia online. Banyak media sosial media yang kita gunakan berarti banyak juga kuota yang kita gunakan. Kuota itu kita ambil dari mana? Kan mengeluarkan biaya. Ketiga, tenaga. Yang keempat, ilmu. Yang keempat ini perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Secara awam, orang mengatakan banyak bahwasannya, sama semua media sosial itu sama ilmunya. Yang penting upload gambar produknya, kasih keterangan sikit, yaudah harganya berapa, nanti kontak atau inbox. Tetapi di dalam dunia sosial digital marketing itu sangat banyak perbedaan. Apakah Bapak Ibu tahu kapan waktunya di Facebook itu yang tepat untuk berpromosi? Kapan waktunya di Instagram berpromosi? Ternyata secara kajian telah dilakukan itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti ada di bawah. Kapan waktunya? Jadi ini kita bisa lebih menarik. Kan gitu. Jadi awalnya dulu kita harus pahami dulu. Kenapa ini harus hanya satu? Boleh, bukan enggak boleh lebih dari satu. Boleh. Tetapi pertimbangkan dulu waktu Bapak Ibu apakah banyak di media sosial. Yang kedua, berapa besar biaya yang harus kita buang. Yang ketiga, tenaga yang harus kita lakukan. Mau foto barangnya atau ininya. Yang keempat, menguasai ilmunya. Pilih sosial media berdasarkan satu ukuran. Lebih besar, lebih baik. Belum tentu. Jadi, artinya pemasaran itu belum tentu. Semua yang besar itu lebih baik. Contoh di Facebook. Facebook ini kan suatu media sosial yang cukup besar. Dibanding dengan sosial media yang lain. Tetapi, kita harus kembali ke produk kita dulu. Apakah sesuai produk kita itu untuk diukuran di Facebook. Atau malah lebih bagusnya untuk di media sosial yang lebih kecil, lebih ringan. Itu yang pertama. Ukuran. Yang kedua, audiens. Tentukan, di mana mayoritas orang-orang yang Anda targetkan. Karena pastinya, setiap produk pasti punya pangsapasar masing-masing. Produk tersebut mempunyai tujuan sasaran orang yang berbeda-beda. Baik itu secara jenis kelamin. Apakah bisa dipergunakan oleh semua jenis kelamin? Baik itu laki-laki perempuan. Berdasarkan uciya. Apakah bisa digunakan oleh bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Terkadang kan kita enggak mikir belum sebenarnya kita berbisnis ini. Fokus audiens kita siapa? Kita abaikan. Kita anggap semua orang bisa menggunakan produk kita. Belum tentu. Makanya lihat dulu. Audiensnya siapa? Contoh kecil saya berikan yaitu misalnya remaja. Fokus kita itu pada remaja. Remaja ini lebih banyak menggunakan audiensnya di mana? Untuk sosial medianya. Di Facebook atau di Instagram? Ternyata secara rating, remaja ini lebih senang mempergunakan yang namanya Instagram. Padahal Facebook tadi kan sosial medianya yang besar. Itu salah satu alasan kenapa kita harus banyak pertimbangan. Kita cari tahu dulu apa sasaran kita. Sebenarnya produk yang bagaimana yang ingin kita pasarkan. Itu memang adalah dasarnya. Untuk itu mungkin next time. Nanti saya akan berikan lagi apa ininya. Kita fokus ke sini dulu. Jadi tentukan audiensnya. Karena enggak semua audiens paham apa yang kita lakukan di dalam sosial media. Yang ketiga konten. Tempat yang efektif untuk video, gambar, atau foto, teks tidak sama. Tidak di semua media sama konten itu. Terkadang kan kita sekali foto, banyak kan share. Share-nya kemana? Sekaligus ke Facebook, Instagram misalnya. Dan Twitter misalnya gitu. Share-nya sekali tiga. Nah kita anggap ini sama. Beda ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata berbeda. Setiap sosial media itu ada ciri khas masing-masing. Kita ambil. Pertama. Bila Anda ingin menggunakan sosial media Facebook. Ini yang perlu kita pelajari. Hampir semua orang ada di Facebook. Dalam berbagai minat dan usia. Kemungkinan besar target pasar Anda juga ada di Facebook. Tetapi. Karena volume yang sangat besar. Facebook mempunyai filter yang sangat ketat. Secara hasil penelitian, secara organik ya. Kurang dari satu persen orang yang mengikuti page Anda berinteraksi di Facebook. Jadi kalau kita ingin menggunakan sosial media Facebook sebagai sarana pemasaran. Ya sarana penjualan promosi. Nah kita harus pahami ini dulu. Sesuai enggak punya kita ini di Facebook. Maka dari itu, apabila kita ingin menggunakan sosial media Facebook untuk melakukan iklan. Maka kita pikirkan kembali yang dikatakan tadi. Hanya kurang dari satu persen orang yang mengikuti page Anda akan berinteraksi. Itu kata kuncinya. Nah selain itu jenis konten di Facebook lebih beragam. Ada banyak pilihan mulai dari sekedar teks. Ya biasa tulis status. Gambar, video, link. Kalau Anda memanfaatkan Facebook, ada baiknya Anda tidak fokus hanya di satu jenis. Ya misal Anda mempromosikan hanya dalam butuh gambar aja. Kalau di Facebook Anda harus mempunyai beragam. Dia ada gambarnya lebih saja Anda letakkan, video mungkin tutorialnya Anda letakkan, linknya kemana, dan informasinya dalam bentuk teks. Terakhir, frekuensi konten di Facebook rendah, tapi kualitasnya harus tinggi. Frekuensi konten di Facebook itu rendah, tapi kualitas harus tinggi. Itu jika Anda memilih sosial media Facebook sebagai sarana pemasaran. Yang selanjutnya, Twitter. Ini Twitter, saya rasa tidak semua orang suka bermain di Twitter. Nah Twitter ini kalau saya lihat, kit saya baca, kalangannya itu adalah memang yang memang pebisnis-pebisnis yang sudah prop. Yang mereka hanya mengandalkan ya, artinya dia membuat satu kalimat, orang yang menerjemahkan arti apa yang mau dikatakan dia. Tidak seperti di Facebook, paling sepanjang, kali lebar, kali tinggi. Nah kalau di Twitter cukup satu kalimat, beribu makna. Pengguna Twitter di Indonesia lebih tertarik dengan konten-konten singkat dan bersifat santai. Jadi, lihat kembali apa yang Anda pasarkan dan seperti apa konten Anda. Kalau apa yang Anda promosikan bisa dikonsumsi dalam 140 huruf, atau bisa menarik orang lain untuk mengunjungi website Anda, gunakan Twitter. Tapi apabila butuh penjelasan lebih lebar lagi, artinya seperti Anda menulis kalimat satu paragraf lebih, saya rasa jangan gunakan Twitter untuk media promosi Anda. Karena tidak ada filter, menjangkau follower di Twitter lebih mudah dibandingkan Facebook. Tidak ada filter, menjangkau untuk follower di Twitter lebih mudah dibandingkan Facebook. Twitter pun lebih populer di gulongan usia 18 hingga 35 tahun. Jadi, kalau memang sasaran Anda itu adalah di usia 18 hingga 35 tahun, dan produk yang Anda pasarkan itu tidak perlu dengan penjelasan huruf atau kata yang banyak, secara keilmuannya, Twitter sudah bisa Anda gunakan. Nah, ini masih kita berbicara sosial medianya aja ya, belum waktu timenya kapan. Instagram. Instagram ini memang saat ini sudah banyak perubahannya, yang mana dia mudah untuk dikelola bersama Facebook atau Twitter. Kalau Anda tidak bisa menyediakan foto yang indah, atau kalau sesuatu yang Anda pasarkan tidak mampu dijadikan foto, ya jangan gunakan Instagram. Misal jual jasa. Nah, Anda harus buat konten dalam bentuk video atau foto. Yang mana fotonya itu menarik atau videonya itu menarik. Saat ini, ya saya katakan, ya khususnya misalnya yang berada di Sumatera Utara misalnya. Konten saat ini, contoh adalah Medan Dabing, ya, atau si Dempuan Dabing, itu kan baru-baru saja. Tetapi, dia bisa menarik banyak peminat. Kenapa? Karena dia mampu membuat suatu konten yang secara grafisnya itu lebih baik. Contoh, pergerakan seseorang dengan intonasi suara yang diikuti, itu seiring, selara. Jadi kalau Anda bisa membuat kontennya yang seperti itu, ya boleh gunain di Instagram. Tapi, apabila Anda mempunyai keberterbatasan dalam melakukan editing video, editing video, foto, nah, gunain media sosial yang lain. Golongan usia di Instagram juga sangat lebih rendah. Berdasarkan grafik, ya, pengguna Instagram itu di Indonesia berusia lebih dari 45 tahun, hampir tidak ada. Rata-rata 45 tahun ke bawah. Di Instagram, sebagian besar hanya berupa gambar. Gambar yang Anda upload di Instagram bisa digunakan kembali untuk konten di Facebook atau Twitter. Selain itu, tingkat interaksi oleh follower di Instagram jauh lebih tinggi. Kalau memang Anda ingin mempromosikan melalui Instagram, ya, kuasai cara pengambilan gambarnya, editing fotonya, kalimatnya yang menarik, sehingga orang yang namanya tertarik. Kalau pangsa pasarnya adalah di usia 45 tahun ke bawah. Kalau 45 tahun ke atas, secantik apapun gambarnya, ya, sebagus apapun videonya, jarang itu orang tua yang punya Instagram. Nah, kalau Facebook kemungkinan besar, iya. Begitu. Makanya tadi kita harus tahu dulu, yang mana yang sesuai dengan punya kita. Oke, next. Nah, Google Plus. Nah, mungkin ini di kalangan orang hanya yang berkecimpung di dunia IT yang lebih terkadang ada ya. Emang bisanya di Google Plus untuk promosi ya. Nah, kalau orang awam, ya, tahunya itu tadi. Facebook, Twitter, Instagram. Ternyata, sekelas Google pun, dia sudah menyediakan konten untuk kita melakukan promosi. Meskipun Google Plus tidak ramai, ya, tapi masih layak untuk dipakai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang unik dari Google Plus. Ketika follower Anda menggunakan Google Search, ya, maka hasil pencarian dari orang-orang yang mereka follow akan mendapatkan peringkat lebih tinggi. Itu keunggulan Google Plus. Dalam beberapa industri, ada komunitas di Google Plus yang jauh lebih aktif daripada Facebook. Nah, ini perlu Anda, kita semua coba dan kita cari tahu. Gimana sih sebenarnya Google Plus ini? Nah, terkadang karena gini. Kalau kita nggak tahu, misal, saya butuh barang. Nah, barang itu saya nggak tahu sebenarnya jualnya di mana. Kalau saya mau buka Shopee, kalau ya ada di Shopee. Kalau mau buka di Bukalapak, ya kalau ada di Bukalapak barangnya. Pada ujungnya, saya akan cari di Google dulu. Ketikan di Google. Nah, nanti Google akan nge-sewit. Ya, search engine-nya ngasih tahu. Di sini yang Anda cari itu ada di Bukalapak, ada di sini, ada di sini, ataupun ada di Google-nya. Lebih dulu. Nah, nggak semua kita misal, kita punya smartphone. Nah, begitu banyak e-commerce, nggak akan mungkin semua kita install di smartphone kita. Contohnya, ada Shopee-Shopee, beli-beli, Tokopedia, OLX, empat itu saja. Sekali kita install di dalam, begitu dia minta update, sudah banyak buatan yang habis. Makanya jarang orang, ya namanya, installin di smartphone-nya itu, aplikasi e-commerce-nya banyak-banyak. Dia cukup nanti cari di Google dulu. Di Google cari, oh di mana ada jual. Nanti akan keluar tuh. Apakah di Shopee, Tokopedia. Itu nanti diambil dari Google Plus. Kalau kita gunain Google Plus, Google Plus yang duluan tampil ratingnya paling atas punya kita. Nah, ini biasanya skala bisnisnya, sudah skala bisnis lumayan maju ya, kalau yang gunain Google Plus nih. Tapi kalau untuk newbie, ya itu tadi, tiga itu tadi sudah cukup dipelajarin. Pelajarin dulu salah satunya, yang mana yang lebih cocok dengan produk kita. Nah, next. Nah, ini juga ada. Nah, dengan kata lain, link ini adalah, target pasar Anda adalah pebisnis. Nah, kalau di dalam dunia e-commerce, ya dalam dunia bisnis, ada namanya istilahnya kan, bisnis to customer, atau bisnis to business. Kalau di dunia bisnis, link ini ada digunakan adalah kebanyakan oleh profesional, yang mana sistem bisnisnya adalah bisnis to business. Nah, kalau kita kan memulainya, biasanya adalah bisnis to customer. B2C. Kalau link ini, kita mempergunakan yaitu B2B. Bisnis to business. Nah, ini bisa Anda, kita, Bapak Ibu, pelajarin, apabila kategorinya sudah mulai masuk ke profesional bisnis. Nah, ini kalau mau newbie, ya pelajarin dulu ilmunya yang dasarnya dulu. Gitu. Nah. Oke. Yang kedua, setelah tadi tetapkan satu, yang kedua tetapkan kepribadian yang Anda gunakan. Pribadinya apa? Tetapkan kepribadian yang Anda gunakan. Anda yang santai, Anda yang serius dalam berpromosi. Misal, di line dengan di web Garuda. Kalimat yang kita ketikan di dalam misalnya Facebook, dengan yang ada misalnya dengan, ada platform yang khusus untuk kita sudah punya, misalnya e-commerce, nah itu kalimatnya sangat berbeda. Jangan di copy paste. Kita harus tahu tempat yang formil dan non-formil. Contoh, di media sosial itu bahasanya bisa santai. Tetapi kalau Anda jualan di, misalnya, Sofi, ataupun di Lajada, enggak bisa kalimat yang ada di sosial media itu, Anda letakkan di, aplikasi e-commerce, yang memang dia profesional. Jadi, telah dulu. Tetapkan kepribadian kita. Kita mau bisnisnya ini yang memang, serius, atau yang memang dia santai, gitu. Jadi, mana yang mencerminkan bisnis Anda? Mana yang tempat untuk audiens Anda? Apakah audiens Anda itu pebisnis profesional, atau customer-nya adalah masyarakat awam? Karena pebisnis profesional, dia tidak sama cara membaca, cara menanggapi suatu kalimat konten dalam promosi. Dia kalimatnya itu, dia maunya kalimat baku yang mencerminkan adalah, ini memang adalah perusahaan atau barang yang dijual secara profesional. Nah, kalau kita gunakan itu di media sosial, ya, yang di media sosial pun, yang kena biasanya di audiensi adalah santai, mereka malas bacanya, karena kaku bahasanya. Nah, di sini kan bisa kita lihat, kalimat yang digambar satu, kalimatnya itu ada pakai emozi, ada kalimatnya pun tidak, apa namanya ya, tidak tertata dengan baik, tidak baku. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, yang dari Garuda Indonesia. Kalimatnya sangat ditata rapi, tapi kalau kita baca ini di media sosial, kaku. Makanya tempatkan, tempatnya itu kita harus tahu. Mana yang menggunakan harus bahasa santai, mana yang harus menggunakan memang bahasa yang memang baku. Tetapkan kepribadian. Nah, untuk kepribadian, ya, di sini ada saya tampilkan kepribadian brand di sosial media. Secara karakter, orang itu ada lucu, menyenangkan, supel. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu baca, nanti slide-nya akan saya sharekan, ya, ataupun nanti bisa lihat. Nah, karena kalau saya pandukan satu-satu, ini terlalu banyak, ya, waktu kita tidak cukup. Jadi, kepribadian brand di sosial media itu ada nih. Kita milih karakternya yang mana. Bahasanya apa, gaya bicara kita yang gimana, tujuannya apa, apakah hiburan, inspirasi, informasi, edukasi, interaksi, atau ajakan. Nah, ini kepribadian brand di sosial media. Kata-kata yang Anda gunakan di sosial media akan mencerminkan bisnis Anda. Tidak ada yang suka berteman dengan orang yang bicaranya kaku seperti robot, kalau di media sosial. Ditanya, selamat pagi, Bu, Pak, selamat pagi. Apakah barangnya ini masih ada? Kalau kita melakukan dengan kaku, masih ada. Untuk kontak person, Anda bisa melakukan seperti ini. Terakhir yang beli pun, ini macam, bicaranya sama robot. Pastinya gaya bahasa kita beda. Kalimat bahasa yang kita gunakan itu beda. jadi ini yang perlu kita ketahui bersama tentukan karakternya, bahasanya, gaya bicara kita gimana, apakah kita bicaranya harus elegan, apakah bahasanya bahasa mudah, atau kritis. Tujuannya karena untuk apa? Apakah cocok gaya bahasanya, gaya bahasa kritis, tapi tujuannya adalah hiburan. Belum nge-prank, gitu. Nah, sebelum di-prank, udah di-delete-nya kita dari pertemanan. Oke, next. Nah, untuk memilih kepribadian, mana yang sebaiknya Anda gunakan? Nah, ini dia yang harus dijawab pertanyaannya. Yang pertama, kalau brain Anda adalah manusia, seperti apa kepribadiannya? Kedua, seperti apa karakter dan gaya bicara dari audiens Anda? Karena setiap orang mempunyai gaya berbeda-beda. Nah, karena dia adalah pelanggan, kita adalah yang melayani, nah, kita yang harus memahami pelanggan. Bukan pelanggan yang harus melayani, yang memahami ini, kita. Ketiga, seperti apa hubungan yang ingin kita bangun dengan dia? Yang keempat, apa tujuan konten Anda-Anda buat? yang kelima, nah, ini yang terkadang kita abaikan, yang terkadang kita enggak pernah tahu. Apa yang kelima itu? Itu kalau di dalam dunia pendidikan ada namanya IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Nah, ini kita anggap adalah IK, Indeks Kepuasan Audien. Terkadang kan kita mengabaikan, nah, ternyata komen ataupun tanggapan positif dan negatif itu sangat-sangat berpengaruh terhadap produk yang kita jual. Mau produk ataupun jasa. Contoh, saya kembalikan kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu mau beli barang online, Bapak Ibu pasti lihat komen dulu. Apa komennya? Gimana tanggapannya? Kan gitu? Apa kesannya? Kalau komennya lebih banyak negatifnya, walaupun foto videonya saya bagus apapun, orang akan berpikir ulang untuk beli produk tersebut. Ya, gak usah orang lain, saya pun gitu. Saya harus lihat dulu, apa nih tanggapan yang udah pernah beli? Gimana reaksinya dari si penjual? Misalnya ada barang komplain, ditanggapin enggak? Kalau enggak ditanggapin, ntar saya kalau saya seandainya komplain, gimana? Pastinya kita berbicara seperti itu. tetapi terkadang kita sebagai penjual, sebagai penyedia, kita abai terhadap yang namanya kesan apa yang ingin Anda peroleh dari orang lain. Yang kelima ini yang sangat jarang kita lakukan. Yang ketiga yaitu strategi kontennya gimana? Di sini akan saya bahaskan. ada tiga konsep dasar dalam konten media sosial marketing. Yang pertama adalah kualitas konten, yang kedua pemilihan waktu postingan, yang ketiga frekuensi postingnya. Meskipun kualitasnya suatu konten itu tinggi, tapi kalau Anda salah dalam memilih waktu, maka hasilnya enggak akan maksimal. Dan demikian juga terhadap frekuensi atau jumlah. Kita sudah mengenal beberapa jenis konten. Itu ada teks, link, gambar, dan video. Ternyata tidak semua jenis konten tersebut akan mendapatkan jumlah interaksi yang sama dari setiap media sosial. Konten jenis tertentu akan mendapatkan lebih banyak like, share, dan read. Kalau hanya sekedar like, sekedar orang nge-like, orang nge-share, apa pengaruhnya terhadap ini produk kita jual. Enggak ada ngaruh. Banyak seribu kali pun orang nge-like, tapi enggak ada yang beli. Mau enggak? Kira-kira. Ibu, Bapak, Ibu, ada jual nih, jasa atau barang. Yang nge-like itu satu juta orang. Kan gitu. Nah, tapi dari satu juta ini enggak ada yang beli. Enggak ada ngaruh juga. Kan gitu. Nah, yang ngaruh itu mana? Yang mau beli, yang sudah jadi beli, itu yang mempengaruhi. jadi ketiganya ini harus benar seimbang. Jadi jenis post di media sosial, di Twitter, bisa kita lihat, ya Bapak, Ibu, di Twitter, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Twitter, inilah jenis tweet yang mendapatkan retweet terbanyak. Jadi tweet dengan hashtag mendapatkan lebih dari 16% pada tweet biasa, foto mendapatkan 35%. Yang pertama itu adalah hashtag. Yang kedua foto. Yang ketiga adalah video. Ini fotonya, video, quote, digit, hashtag. Ini kalau mau di Twitter. Ini link. kalau hasilnya. Saya akan nextkan aja. Ini hanya adalah hasil dari ini aja gitu. Karena keterbatasan waktu, saya langsung aja yang intinya tadi. Saya akan ngasih gambaran sikit. Intinya mungkin ini bisa, ya Bapak, Ibu, bisa nanti Bapak, Ibu dapatkan, ya, file-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, frekuensi optimal Facebook, Twitter, sosial media, lainnya berbeda-beda. Ini frekuensi optimal untuk masing-masing media sosial. Yang pertama adalah Facebook. Di Facebook itu maksimal 2 kali sehari dan 5 kali sampai 10 kali seminggu. Frekuensi untuk yang namanya posting, ya. Nah, Twitter efektifnya itu adalah 5 kali sehari atau lebih kalau mau posting. Instagram 1 sampai 2 kali sehari atau lebih. Google maksimal 3 kali sehari. LinkedIn 1 kali per hari dan 20 kali per bulan. Nah, pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk melakukan posting? Contoh tadi Facebook maksimal 2 kali sehari dan 5 sampai 10 kali seminggu. Nah, ini dia. Kalau untuk di Instagram, ya Bapak Ibu ya, semoga mudahan ini berguna bagi kita semua. Waktu terbaik memposting di Instagram itu adalah saat makan siang. Jam 11 pagi hingga jam 1 siang. Dan sore setelah bekerja jam 5 malam sampai jam 9 malam. Eh, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kenapa? Sebagian besar Instagram, Instagrammer, cenderung memensuk melalui gadget atau skluler. Jadi, mereka cenderung menghindari penelusuran selama berjam-jam kerja. Selama jam kerja jarang. Mau dia, apa namanya, mencari-cari. Jadi, hal terbaik untuk memposting di Instagram itu adalah di hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Hari Minggu adalah hari terburuk. hari Minggu ternyata enggak cocok bagi kita memposting produk di Twitter, eh, sorry, di Instagram. Kenapa? Hari Minggu adalah hari terburuk untuk memposting di Instagram. Meskipun waktu terbaik untuk memposting di Instagram pada hari Minggu adalah jam 5 sore. Setiap hari Rabu mendapatkan tingkat keterlibatan tertinggi di Instagram. karena hari Minggu itu orang kan mau santai, Pak, enggak mau belanja. Lebih banyak orang cari tempat-tempat yang gimana ya, saya mau duduk nih. Nah, kalau kita produk kita jualnya online, hari Minggu itu kalau bisa hindari, kalau pun mau di hari Minggu memposting, postinglah di jam 5 sore. Nah, apakah itu betul Pak atau apa? Ya, coba dulu kalau mau merasakan. tapi yang saya tampilkan sini ini adalah hasil riset yang sudah ada. Di Facebook, waktu terbaik mempostingnya kapan? Waktunya itu adalah jam 1 siang dan 4 sore selama jam kerja. Itu memungkinkan karena banyak pengguna Facebook yang menjelajah di desktop mereka dan memeriksanya saat downtime di tempat kerja. Kadang-kadang kita pada saat downtime itu kita coba-coba lihat status di Facebook. hari-hari terbaik untuk memposting di Facebook adalah Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Selasa adalah hari terburuk untuk memposting di Facebook. Akhir pekan mendapatkan tingkat keterlibatan tertinggi. Nah, di akhir pekan, di hari Sabtu. Itu hasil penelitian yang dilakukan. Hari Sabtu itu ratingnya sangat tinggi kalau kita ingin memposting sesuatu itu. Oke, di Twitter. Twitter ternyata jam terbaik untuk memposting itu ada di jam 12 malam hingga jam 1 siang. Twitter adalah jam makan siang dari jam 12 malam hingga jam 1 siang. Namun, posting penjadwalan sebelum makan siang juga berfungsi dengan baik. Hari kejurusnya cenderung mendapatkan tingkat keterlibatan tertinggi di Twitter. Posting saat makan siang setiap hari Senin hingga Jumat dapat membantu Anda meningkatkan keterlibatan media sosial. Karena orang lebih banyak di sini, waktunya. Kalau untuk harinya, Rabu yang terbaik. Di sini, ini bukan primbon ya, Bapak Ibu, untuk memprediksi hari apa yang tidak. Ini adalah hasil kajian. Ini adalah hasil kajian yang mana telah dilakukan penelitian bahwasannya kapan waktu terbaik dan harinya. bukan mencari primbon. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau primbon hari-hari lahir kita. Oke. Ini link. Ya, link it. Nah, ini nanti karena slide ini mungkin terlalu banyak waktunya yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang penting-penting aja, YouTube. Waktu terbaik untuk memposting di YouTube cenderung sore hari antara jam 12 malam hingga 4 sore. Itu karena sebagian besar pemirsa menonton video di malam hari sehingga video indeks saat itu. Memang kebanyakan sesering kan kita pada saat istirahat nonton-nonton di YouTube. Dari hari Kamis dan Jumat cenderung menjadi hari terbaik untuk diposting di YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu punya konten video produk ya, buat di YouTube ingin dipostingkan di YouTube ya, ini bisa kita ikuti. Ini saran. Kan gitu. Nah, bagian yang akan terakhir inilah yang terkadang kita abai sebagai yang namanya pebisnis pemula. Kenapa harus buat jadwal Pak? Macam anak sekolah. Sosial media marketing bukan pekerjaan sekali jalan. tapi berkelanjutan. Continue. Karena kita mau berbisnis kan bukan produk yang mau kita jual habis, udah gak jualan lagi. Kita kan mau berkelanjutan. Sebaik apapun konten Anda, kalau hanya dilakukan sekali-sekali, tidak akan pernah berhasil. Contoh, ini ada baju bagus. Foto, postingin, sekali aja. Anda buat harga. Setelah itu yaudah. Gak dilakuin lagi, diputar ulang lagi, direview ulang lagi, enggak. Kalau follower akan lupa dengan Anda, kalau hanya sekali aja, coba posting Bapak Ibu, contoh di Facebook. paling satu hari ini. Habis satu hari ini, nanti kalau gak diulang-ulang lagi, nanti Facebook akan mengingatkan setahun lagi. Ternyata sudah setahun. Kenangan Anda. Facebook yang mengingatin. Tapi tahun depan. One more. Social media marketing bukan hanya membuat konten. ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Ini beberapa di antaranya. Jadi, menjadi seorang pebisnis di media sosial, tidak hanya sekedar membuat sebuah konten yang bagus. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan interaksi dengan follower atau influencer-nya. Jadi, kita harus yang namanya ada interaksi. Agar, ya contoh, yang namanya pembeli ini, pelanggan ini kan Bapak Ibu, kalau kita jual barang, produk, itu pastinya ada nanya. Saya pernah bertanya di satu, di Facebook itu ada satu produk dulu. Nah, yang mana jawabannya itu tidak mencerminkan apa dari pertanyaan kita. Saya bertanya, ini produk dari luar negeri atau dari dalam negeri? Jawabannya adalah silahkan kunjungi hubungi kami di sini, di sini. Yang lain bertanya, gitu juga tetap jawabannya. Ya terakhir, di situ saya lihat ratingnya ditulis. Apa yang ditanya, apa yang dijawab tidak nyambung. Produk tidak jelas. Nah, jadi kita perlu berinteraksi. Yang kedua, perencanaan kontennya. Kontennya yang mau bagaimana yang mau kita buat. yang ketiga, analisa statistik dan goal-nya apa. Kita perhatikan, ini berapa banyak yang lihat. Berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang komen dengan kita, berapa banyak yang jadi beli. Nah, ini dianalisis. Hasil analisis itu akan menimbulkan sebuah data yang informasi baru yang bisa kita proses apa sebenarnya yang menjadi kekurangan dan kelebihan produk yang kita berikan, yang kita jual. Yang keempat, perencanaan dan eksperimen. Untuk mempermudah prosesnya, silakan ikuti tugas harian, mingguan, dan bulanan. Nah, ini yang paling malas kadang nih. Dianggap buang waktu sia-sia. Padahal ini sangat berpengaruh. Nah, ini tugasnya. Agar apa? Agar kita tahu ini berkembang nggak produk kita yang kita jual? Bisnis kita ini maju nggak? Atau bahkan bisnis kita ini lebih mundur? Nah, untuk melakukan itu kita harus punya tugas. Apa tugasnya? Harian. Membalas mention, pesan, komentar yang masuk. Melakukan monitor kata kunci. Membuat jadwal, konten baru, mencari bahan. Nah, ini semua adalah tugas harian. Ini harus kita lakukan. Kalau udah selesai ini kita buatkan apa yang baru? Tugas mingguannya. Apa saja tugas mingguannya? Nah, yaitu diantaranya adalah analisa konten dalam seminggu terakhir. Gimana konten kita? Yang kedua, analisa peningkatan dan penurunan yang terjadi. Yang ketiga, apakah sudah tercapai goal sasaran yang kita tentukan? Yang keempat, hashtagnya kita analisis. Hingga nanti yang ketujuh, tugas kemingguan itu apa? Optimasi website untuk sosial media. Perlukah kita membuat sebuah website-nya atau hanya sekedar sosial media yang kita gunain? Kita lihat perkembangannya di situ. dan tugas bulanannya itu ya adalah pertama itu analisis goal-nya. Dari kita kan punya visi-visi. Misalnya sebulan ini berapa produk yang harus terjual? Kita cek kembali ulang apakah tercapai atau tidak goal-nya. Nah, kalau tidak tercapai kita buat goal yang baru atau kita tingkatkan apa yang perlu kita tingkatkan. yang ketiga buat kelas sebuah eksperimen baru untuk sebulan ke depan. Kira-kira apa tantangannya? Yang keempatnya kita update foto profil deskripsi biodata kita yang terbaru. Misal produk itu sudah terjual berapa banyak dalam sebulan ini. Updatekan. Jadi agar masyarakat was tahu bahwasnya produk yang kita jual ini memang berkualitas. secara kuantitas sudah banyak terjual secara kualitas banyak yang puas. Karena apa? Seperti yang dikatakan arah sumber pertama tadi kita berjualan di dunia digital ini di dunia internet ini bukanlah barang yang dalam bentuk wujud nyata. Terkadang barangnya fotonya bagus barangnya yang tak bagus. Terkadang fotonya kurang bagus ternyata kualitas barang bagus. Nah, ini harus seimbang. Kalau kualitas barang bagus ya buatlah kontennya juga yang bagus. Jadi orang tertarik. Karena melalui digital marketing ini yang kita pelajarin itu adalah orang melihat produk kita itu hanya melalui gambar visualisasi bukan gambar nyata. Oke. Baik. Nah, untuk ke depan ya mungkin sesi berikutnya kalau ini memang kita lanjutkan. Next time yang perlu kita pahami yang pertama adalah kesalahan yang sering terjadi. Apa sih kesalahan-kesalahan dari yang namanya newbie seorang ke bisnis. Memulai bisnis itu banyak yang terjadi kesalahan. Yang kedua kalau kita berbisnis di media sosial gimana sih meningkatkan followernya. Yang ketiga kalau kita sering gunakan Facebook gimana sebenarnya Facebook marketing yang benar dan baik. Oke. Mungkin sampai di sini saja ya informasi dari seminar hari ini webinar ini ya ini saya anggap bukan mengajari ya seperti saya bilang di awal tadi Bapak Ibu ya tapi di sini kita berbagi ya saya beritahukan apa yang saya tahu ya kalau saya tidak tahu kita sama-sama mencari tahu. Karena di dunia ini manusia itu pintar ada batasnya bodohnya yang enggak terbatas. Jadi untuk membatasin itu ya sama-sama belajar. Oke. Bapak Ibu semua saya kembalikan ke moderator mudah-mudahan next time kita bertemu lagi dan mudah-mudahan kita selalu sehat olah fiat ya dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa semoga keluarga kita sehat semua dalam lindungannya. Amin. Saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke moderator. Saya terima kasih atas Pak Edi atas materi yang sudah sedang-sedangkan masyarakat semua tentang masyarakat lain di saat itu ya. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas tentang materi satu kekuatan ini Bapak Ibu boleh kita berikan waktu 11 menit untuk berkanya. apa-apa yang ingin yang ingin ditanyakan terkait bagaimana produknya bisa di pasar online atau yang sudah ada barang jasanya produknya tapi masih bingung yang sudah punya barang jasa tapi masih belum maksimal pemasaran online bisa ditanyakan kepada pemerintah kita tadi bisa menambah pemerintah kita pemerintah 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 kalau ada yang ingin kita tutup sampai 5 menit kalau tidak ada yang ingin sesi webinar kita pada kali ini akan akhiri coba dilihat di youtube mungkin ada youtube sepertinya juga tidak ada yang dibanding mungkin terkait insightnya terkait promosi tadi Pak ingwan tadi menyatakan bahwa promosi itu lebih mudah lebih lebih menekan biaya promosi kalau pakai online dari dimana tidak pakai tidak pakai tidak pakai orang jadi seller karena kalau hanya media orang saja kenapa memang enggak tahu enggak ini yang ada pengalaman dari mahasiswa saya boleh dibagi Pak Morator boleh Pak silahkan Pak jadi itu itu ada kebetulan mahasiswa saya juga ada bimbingan saya ya jadi beliau kuliah sambil buat yang namanya penjualan online dia menjual itu mulai dari Instagram dia jualannya adalah aksesoris aksesoris ya pernah pernik untuk kebutuhan wanita bisa bros atau anting dan lain-lain memang memulai dari awal itu memang terasa sangat berat nah begitu tapi sekarang dia punya omset itu sudah lumayan bisa sampai satu bulan itu 300 ribu sampai 400 ribu itu dapat dia untung bersih gitu ya dan itu kalau dilihat Anda tak perlu melamar bekerja ya tak perlu untuk kesana kemari mencari uang dengan mudah sebetulnya bisa nah jadi adik-adik mahasiswa itu sebetulnya bisa memulai karirnya di keingin ya jangan ragu karena tadi seperti sudah dijelaskan di awal memang tidak kita butuhkan kita menyimpan barang-barang itu ada di rumah yang penting sebetulnya kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen daripada barang-barang tersebut dan dengan demikian kalau saya pernah sekali di Bandung di pasar baru namanya pasar baru itu adalah salah satu juga yang banyak kerjasama dengan pengusaha-pengusaha online yang ada di Indonesia jadi mereka itu bahkan menawarkan Pak mau jadi apa kami mitra silakan nanti ini nomor kontak saya jadi bisa jadi saya buka toko online yang ada di Medan tetapi barangnya itu bukan ada di Medan betulnya barangnya itu ada di Jawa sana ada di Bandung ada di mana-mana dan itu untuk toko-toko online sangat memungkinkan ya jadi adik-adik itu bisa mulai dari sekarang dan sudah punya ada penghasilan gitu ya mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan sedikit terima kasih silakan ada yang mau bertanya terima kasih terima kasih mungkin jenis itu mungkin ropsi perbayar jadi kita tidak punya barang yang punya barang itu profusion lain kita cuma bantu masyarakat saja jadi pihak dari profusionnya sana yang mengirimkan barangnya betul-betul tapi kita ya jadi disitu mengambil fee kan mengambil untuk nah dan itu memungkinkan dan itu sudah banyak orang melakukan hal seperti itu ya yang penting satu ya kerjasama baik harus dijalin jangan sampai ada tidak terjadi kerjasama itu bisa berbahaya mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mencoba usaha tapi gak punya barang gak punya modal mungkin ropsi salah satu pilihan yang depan karena kita gak perlu gunakan modal apapun kita cuma virtual toko atau virtual bahaya ya kalau di sekarang kan di kongkos sekolah-kongkos terbanyak seperti sopi tokopedia kalapak kebanyakan orang itu gak punya barang ya barangnya itu gaib kalau kita bilang kan mungkin kita pesen produsernya produser kita kita informasikan ada yang beli nanti pihak produsernya mengirimkan ke alamat customer kita dengan nama kotoko kita tadi kita cuma pemasar kerja saja oke kira-kira ada sedikit masukannya mungkin bagi kita semua perlu juga ya jadi terkait dengan seperti Bapak Irwan Padli katakan tadi ya mahasiswanya punya bisnis ya yang dimana dia hanya sebagai suppliernya dia hanya sebagai penjual tapi dia bukan adalah produsen nah kalau dia seperti itu ya saya pengalaman juga ada di ini ya kebetulan ini ada keponakan saya pun seperti itu ya jualannya juga dia online ya nah tetapi kalau kita berbisnis di media sosial contohnya tadi adalah untuk apa namanya ya pakai alat aksesoris dari wanita lah misalnya anak remaja nah pada saat itu saya katakan gini saya beri masukan kepada ini saya tadi saya katakan keponakan saya itu nah oke kamu jualin memang produk punya orang gitu nah tetapi kamu butuh yang namanya sesuatu yang baru contohnya apa mungkin foto aksesoris yang diberikan itu hanya beruntuk gambar produk kan gitu nah alangkah baiknya kita buatkan sebuah promosi kalau gunain fotonya kita ambil yang realnya kita gunain modelnya misal dia aksesoris untuk misalnya jilbab nah kita gunain gimana kalau barang yang kita jual itu dipakai ada sudah dipakai orang kita fotoin kita buat bentuk bagus gambarnya maka itu akan menjadi satu ketertarikan oh ternyata cantik ya digini ya cantik ya digunakan wah indah gitu nah jadi terkadang kebanyakan kita menjadi supplier ini apa yang ada di sana produknya kita ambil mentah-mentah tidak kita olah lagi nah masukannya itu kita olah lagi tetapi dengan tidak kita melanggar aturan yang ada contohnya yaitu hak merek dagang mereknya tetap kita cantumkan merek apa tetapi kita bergunakan misalnya adalah ada modelnya contoh untuk misalnya tadi pakaian nah untuk pakaian hanya sekedar gambar bajunya tetapi kalau digunain orang gimana cantiknya nah kalau lebih cantik digunain pakai model yaitu akan menarik menambah daya tarik orang untuk membeli produk yang kita jual ya mungkin itu saja masukannya bagi kita semua mudah-mudahan ini nanti adalah forum yang sangat bermanfaat nah dan forum ini pun saya harapkan kita tidak yang namanya stagnat sampai di sini karena saya juga mempunyai beberapa forum nasional untuk pebisnis UMKM jadi informasi-informasi secara nasional itu mungkin nanti bisa saya akan berikan kepada kita semua mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya kalau ada pertanyaan ataupun komentar ya silakan bagi Bapak Ibu sekalian semua ya silakan saya kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Halim terima kasih ini ada pertanyaan mungkin takut beli oleh karena takut boleh gak nyampe tapi barang tidak sampai mungkin kalau misalkan dari media sosial kayak face atau Instagram itu masih bisa terjadi kita udah bayar rekening tapi kalau misalkan kita pakai setahu saya itu rekening rekening untuk penjual itu gak langsung ke rekening mereka itu ditahan dulu seperti e-commerce atau e-commerce berbelajar dokopedia dokopedia dia gak langsung ke penjual dia dokopedia dulu sudah verifikasi di tema oleh pembeli maka saldo itu akan ditansper kepada penjual tapi kalau memang pun terpaksa kita ingin membeli atau menjual membeli barangnya dari misalkan terlumrah dan kita harus bayar ke rekening penjualnya pribadi itu ada namanya platform digital namanya kredibel kita bisa searching kita bisa masukkan rekening penjual kita tadi itu apakah dia itu terindikasi spam atau skam terus kemperikuan mungkin kalau misalkan dia sudah dilakukan buka pengguna mungkin akan jadi dinampak dari itu dia sudah pernah dilaporkan sebagai penipu indikasi sebagai rekening yang mencurigakan karena sudah banyak dilaporkan mungkin kalau ada Pak Edi yang ingin menanggapi tentang pertanyaan online mungkin silakan Pak mungkin dia masih ragu tentang penipu penjualan ini oke baik terima kasih Balim memang sih yang namanya dunia maya ini artinya kita tidak bertetap muka langsung tetapi di sini kita hanya modal kepercayaan tetapi sekarang dengan adanya undang-undang ITE yang sudah mengatur dengan seksama bagaimana transaksi melalui fintech namanya untuk saat ini itu namanya fintech finansial teknologi yang seperti dana seperti yang lainnya transfer itu adalah fintech itu sudah ada undang-undangnya tapi secara awam kalau untuk seperti itu kita lebih review dulu makanya sebenarnya yang saya katakan tadi komen sorry komentar dan apa jejak digitalnya itu terkadang kita sering abaikan sebelum kita membeli produk online pastikan dulu kita lihat barangnya itu historinya gimana para pembelinya gimana tapi kalau dia baru pertama kali ya kita bisa jejak pelusuri dulu produknya sampai sejauh mana sudah dia promosikan produknya untuk saat ini saya rasa informasi itu sangat mudah dicari baik itu di search di google di lain sebagainya ya jelas kalau kita belinya secara online kalau menggunakan platform e-commerce yang sudah besar itu secara penipuan itu sangat kecil tetapi kemungkinan kebanyakan yang disitu adalah yang tidak sesuai misalnya barangnya sampai rusak ya itu bisa klaim tetapi kalau memang dia dalam penjualannya dia membuka e-commerce menggunakan aplikasi sendiri kita pastikan dulu perusahaannya informasinya bagaimana perusahaan ini sebenarnya ada benar atau tidak gitu yang jelas memang kita kalau sebagai pembeli kita harus lebih teliti dengan historinya dulu bagaimana ini barang produknya bagaimana bagaimana dengan si penjualnya jadi artinya kalau kita sebagai pembeli jadilah pembeli yang bijak memang kebanyakan adalah penipuannya itu dia tidak menggunakan platform yang resmi kebanyakan dia misalnya menggunakan blogspot itu kan sering di facebook nanti buatnya historinya suruh linknya ke sini ke blogspot di blogspot itu pun kita kan bisa tahu kita bisa cari tahu lagi yang lain kita baca jadi intinya kalau kita ingin berbisnis online jual beli online jadilah pembeli dan penjual yang bijak banyaklah mencari informasi terlebih dahulu dengan produk apa yang ingin kita beli atau yang ingin kita jual mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan mungkin dari Pak Eron ada yang ingin tambahkan silahkan kalau tidak ada kita lihat apakah ada lagi yang lain terima kasih ada sedikit saja Pak jadi kalau kita untuk yang ini kasus seperti ini memang ini membuat apa namanya membuat para pemain baru itu juga merasa menjadi hal seperti ini menjadi satu apa namanya ancaman juga kenapa memang dalam namanya dunia online ini yang perlu kita benahi itu nomor satu memang adalah trust kepercayaan sangat dan dunia nyata juga memang seperti itu tapi lebih-lebih di dunia online jadi boleh jadi barang-barang yang seperti teman saya pernah kena tipu dia beli kamera itu kalau kamera itu ya kamera itu kan sangat mahal kalau dia di amazon tapi kebetulan ada toko online yang ada di batam tetapi tokonya itu menjual sangat murah gitu ya jadi hati-hati dengan yang namanya benda-benda atau barang-barang yang sangat murah jadi kita oh ditawarkan dengan harga-harga murah tetapi periksa dulu kredibilitas daripada toko yang jual itu jangan sampai nanti begitu uangnya diteririm rupanya barangnya gak sampai-sampai dan itu ada teman saya yang seperti itu dia kamera di amazon kalau dijual di amazon harganya hampir 40 juta tetapi begitu di toko online itu yang ada di batam harganya hanya 15 juta sampai beliau itu datang ke batam sana dan tokonya gak pernah ada di muka bumi nah itu jadi maka oleh sebab itu hal-hal yang nakal-nakal seperti ini kita perlu waspadai juga jadi jangan sampai sembarangan kita nomor 1 itu tergiur dengan harga-harga yang murah itu tetapi ternyata itu adalah penipuan nah mungkin itu aja saya bisa berbagi silakan pak terima kasih pak atas pengalamannya mungkin kalau kita ingin membeli barang-barang kita perhatikan dulu kreditibilitas dari toko online dan juga platform dari mana barang tersebut ada kalau misalkan dari tidak jelas atau tidak tidak eligible gitu sumbernya mungkin kita harus mencari lebih lagi sekarang ini sudah gampang kita untuk mengetahui apakah toko online tersebut itu scam ataupun dia jadi kita bisa cari di google atau rekening yang akan digunakan sebagai media untuk transfer dana dari salutar itu searching di dalam google di dalam credible tadi kan ada bisa kita lihat apakah rekening itu benar-benar aktif ataupun pernah dilaporkan untuk sebagai politua apakah ada lagi timuritanya bapak mungkin semua sudah jelas yang ditambahkan saya sampaikan ya apa ini ada tambahan Pak Erwan ada yang ditambahkan lagi Pak Erwan mungkin sekali ya kalau tidak ada ya kalau saya penutupnya seperti ini kan ini negara lagi COVID-19 ya kan kita dilarang untuk berdekatan ya kan jadi sebetulnya ini adalah peluang besar buat kita untuk segera atau membuat yang namanya penjualan-penjualan dengan online dan ini akan membantu nanti pada daripada pengusaha-pengusaha yang offline itu jadilah kita mungkin sebagai apa namanya bisa menyalurkan barang-barang mereka kadang-kadang misalnya di pajak-pajak sentral atau di pasar-pasar yang tradisional itu mereka tidak mengerti dengan teknologi megang macam mana itu ya mendesainnya misalnya macam mana itu kita lah menjadi yang memasarkannya di toko online ini nah tapi kita harus bekerjasama lah dengan beliau ya kan nah jadi nanti akan membantu dan tentunya bapak ibu dan kawan-kawan adik-adik semua yang mendapat fee dari situ mendapat keuntungan ya ada komisi nah silahkan jadi sehingga pasar-pasar tradisional kita itu tidak sepi dari pelanggannya karena memang semua sudah orang karena khawatir dengan yang namanya covid-19 ini tidak lagi berbelanja di pasar tradisional seperti itu nah dan itu bagaimana dimana dia mau menjual cabainya kalau begitu bawangnya macam mana laku ikannya macam mana sayur-sayurnya macam mana nah begitu nah ini adalah peluang besar sebetulnya apalagi adik-adik semua itu kan daripada di rumah saja ya bikin kreativitas nah kreativitasnya silahkan dibuat nah dan itu memang memulai dari awal itu memang ya kadang-kadang memang berat ya tapi kalau sudah jalan nanti apalagi uang mengalir wah begitu penikmatnya nah saya kira mudah-mudahan bisa lah nanti daripada orang-orang yang berpartisipasi di ini di webinar kita ini menggagas itu ya nah karena kita sekarang aja coba pemerintah itu mungkin sampai akhir tahun kita masih daring terus kan online terus kan nah jadi memang peluang besar itu dengan adanya orang-orang IT ini membantu sebetulnya ya membantu para pedagang-pedagang tradisional itu sehingga mereka juga bisa bergerak lah perekonomiannya jangan sampai macet karena para pengunjung tidak mendatangi mereka membeli secara apa secara fisikal nah mungkin itu aja dari saya terima kasih saya kembalikan kepada bapak moderator terima kasih Pak Erwan atas penutupnya mungkin dengan kata protok dari Pak Erwan tadi mungkin menandakan berakhirnya webinar kita pada hari ini sekali lagi terima kasih kepada peranan sumber kita Pak Erwan Padli dan Pak Deddy Pak Erli Rahman atas waktu dan partisipasi dalam menghitung di webinar ini mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi di webinar dan juga kepada para peserta Bapak Ibu sekalian terima kasih atas waktu dan partisipasi hari ini mungkin kita akan jumpa lagi pada webinar seterusnya dengan topik yang berbeda saya tutup sampai sekian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan acara webinar kita pada hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lain waktu Sampai jumpa